Halo sempat petualang, berjumpa kembali dengan channel Labanus dengan saya Fadhil Arif Kali ini kita akan mereview tenda dari Big Adventure Yaitu seri Perbabu 2 Di depan kita saat ini tenda kapasitas 2 orang Untuk penampakannya, untuk flashitnya berwarna hijau Framenya sudah aluminium alai Yang benernya satu bagian ya Jadi tidak terpencar-pencar hanya satu frame saja Kemudian juga untuk pasaknya Untuk bawaannya itu sebenarnya sudah memakai Y-Stick Tapi ini karena kita belinya second Jadi ada beberapa part yang tambah dan diganti Seperti kita lihat, untuk tali ini juga sudah diganti Bukan bawaannya Kemudian juga seharusnya dalam pembelian Big Adventure 2 ini Juga ada boot print Namun karena boot second boot printnya juga tidak ada Untuk tenda Merbabu 2 ini memiliki dua akses pintu dan modelnya sangat simpel Hanya berupa tarikan saja Tapi ini sangat tanggung apabila nantinya digunakan untuk memasak Karena space untuk memasak itu tidak begitu lebar Oke sobat petualang ini salah satu apabila kita buka lebar ya Untuk pintu tenda Merbabu 2 Untuk bukaan pintunya sendiri yang bagian dalam Itu modelnya bukaan huruf D seperti ini Jadi bisa dibuka lebar dan tidak potor Kemudian untuk innernya sendiri Hanya satu pilan dari floor itu berupa present sama dengan banyak ini Kemudian selebihnya itu berupa mesh atau jaring Ini saya berada di dalam tenda Merbabu 2 dari Big Adventure Memang kalau untuk bagian inner Kita memang tidak lalu luasai untuk beraktivitas di dalamnya Karena ini juga sudah mentok untuk kepala Jadi memang sangat terbatas Hanya mungkin bisa digunakan hanya untuk istirahat atau tidur Kemudian untuk penyimpanan atau pocketnya Itu bentuknya memanjang seperti ini Dan tanggung Karena terlalu panjang dan tidak ada jahitan Jadi ini jatuhnya malah Kalau terlalu berat malah tidak berguna juga Kemudian seperti biasa Standar tenda camping Di bagian atas ini ada pengait untuk center Oke kemudian yang perlu diperhatikan Pemasangan frame yang sudah monium Maupun saat pemasangan flashit Bahwa sekilas bentuknya itu memang sama segitiganya Tapi ukuran segitiganya ini berbeda Nanti berpengaruh pada pemasangan frame dan flashit Jadi ini kurang lebih posisi tidur Kalau kita di dalam tenda berbaba buah Dua orang masih cukup ya Tapi memang ini nanti langsung menempel ke bagian inner tenda Tapi tenda ini cukup cocok untuk yang lebih suka ringkas dan simple Bisa untuk satu orang juga bisa Untuk jarak antara flashit dengan inner itu sangat jauh ya Ini bisa kita saksikan jaraknya ini Apabila dipasang kencang Tapi memang untuk bagian sana memang harus dipasang Ditarik benar-benar kencang Jadi ini nanti tidak akan menempel Dengan bagian flashit Untuk ventilasinya Tenda berbaba buah ini Ini mungkin kelebihannya adalah modelnya yang simple dan ringkas Untuk kekurangannya mungkin Apabila digunakan untuk memasak Ataupun beraktivitas di bagian dalam Itu memang kurang lalu wasah Terus juga untuk pemasangan tadi ya Yang segitiga itu Karena dari bawaannya tidak ada tanda tertentu Apabila Anda memiliki atau membeli tenda ini Bisa diberi tanda khusus Mungkin bisa menggunakan isolasi Atau cat atau warna tertentu Diberi tanda agar mudah ketika pemasangan Oke sebatu-batu lalang Itu tadi review singkat mengenai tenda Merbabu 2 dari Big Adventure Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dengan saya Fatir Arief Dadah Terima kasih telah menonton